Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Oke dimanapun anda berada Disini saya akan melanjutkan tutorial Pembuatan bezel Yang mana disini saya akan membuat Tahap pembuatan Kantong bawah Kantong tutup Disini saya persiapkan Sudah pasti tutupnya Nah ini Apa Ini buat bibirnya Bibir dua atau Lisnya Buat bibir duanya ya Untuk paspolnya Boleh gitu Yang pertama Ini tutupnya Saya tempel Pakai ini Ini adalah Kain hitam kombinasi Saya kasih pisrin lalu saya gosok Lipat Langsung Dua sisi ini saya lipat Diameternya dua senti Kita lanjut Disini saya jahit Setengah senti ya Nah seperti ini Kenapa dua senti Dua senti itu yang setengah senti itu untuk Saya jahit begini Nah ini setengah senti Nanti untuk Isinya Untuk apa Paspolnya ini setengah senti Nah yang setengah senti Yang Paspol yang bawahnya Seperti ini Nah yang satu senti Ini untuk isinya Jadi nanti Seperti inilah Kira-kira Nah seperti itu Oke Ini udah saya garis Ini ukuran Tutupnya ini Lima setengah senti Kemudian saya tempel Begini aja nih Nah Plek Nah ini saya jahit Usahakan Si kantong ini kita tarik ya Jangan sampai kendor Si kantong ini Kalau enggak kita tarik Nanti hasilnya kurang bagus Sebenarnya ada Apa namanya Cara Proses Prosesnya enggak seperti ini Ada Cuman Lama Kalau untuk blazer Kurang Ini apa Terlalu Terlalu bagus Kalau untuk blazer Kalau Yang Sistem pecah itu Kalau saya Pak Yang Saya terapkan Yang jazz resmi Kalau yang Untuk blazer Begini aja udah cukup Yang penting hasilnya itu rapi Yang paling utama itu Nah Yang penting hasilnya bagus Ini aja Kalau Kalau pengerjaannya Ini apa Platen Dan orangnya Orangnya ini Orangnya Ya pokoknya Terlaten lah Ini hasilnya Hampir mirip sama Jazz-jazz yang ini Yang berkelas Ini kan Kelasnya baru Kelas blazer Nah Untuk selanjutnya Ini saya garis Sebagai tanda Tutupnya Atas ya Nanti jadinya Begini Nah Ini saya tandain 2 cm Lalu panjang kantongnya 14,5 cm Nah Ini kan Garis ini kan Buat kantong Eh buat Ini ya Buat Buat Bibri yang atasnya Jadi ini begini Plot Pas dikapur Tuh Kapur Kapur Ketemu sama Ini Zaitan Nah Seperti ini Kita jahit Kita satukan aja Sama Apa pembatas tadi Yang bawah ini Yang bagian badannya Ditarik Yang bagian tutup Ini Dilepasin aja Kita lawanin Pakai Apa Pakai tangan aja Nggak usah diikut Ditarik Yang ditarik Yang bawahnya ya Nah Nah Seperti ini Jadinya Nanti kalau Sudah jadi Kemudian yang Bawahnya Sama Dijahit Sesuai Yang Yang garis tadi Yang buat Pembatas tadi Yang setengah cm Tadi Kemudian Digunting Lalu kita Bobok Sama Seperti Kantong yang atas Jangan Sampai Mengenain Benangnya Jadi Jadi Ini kan Ada Empat sudut Nih Dipasin aja Sampai Kena Kena Apa Kena Jaitannya Kena benangnya Nah Sama Ini juga Harus Pas banget Kalau kurang Jadinya Keriput Kalau Kena Benang Kalau melebihi Ambiar Jadinya Ya Seperti itulah Apa namanya Pada Hancur Di sudut-sudutnya Kita Masukkan Nah Nih Dan Jadi Seperti ini Kira-kira Lalu Untuk Bagian Sisanya Ini Kita Kunci Nah Ini Bekas Guntingan Tadi Nah Ini Kita Gunsi Nah Ini Saya Ambilkan Kantong Panjang Panjangnya Itu Sama Dengan Kantong Yang Dalam Itu Sekitar Kedalamannya Itu Ini Dalam Ini Mata Mata Tangan Ini Panjang 46 Centi Oke 46 Centi Nah Ini Caranya Begini Aja Nih Tinggal Tempelin Ke Sisa Lebihan Dari Paspol Tempel Gini Aja Langsung Kemudian Ini Tinggal Gini Aja Tep Tarik Jadi Begini Nah Clog Kita Jahit Dari Sisa Atasnya Ini Langsung Turun Ke Bawah Nah Kedalamannya Ini Sekitar 17 18 Sekiranya Tangan Telapak Tangan Masuk Semua Ya Nah Seperti itu Kira-kira Nah Hasilnya Seperti Ini Nah Nanti Disini Kita Kasih Perekat Waktu Kita Gosok Perekat Kita Kasih Press Biar Ini Lengket Biar Apa Kantong Ini Nggak Naik Kalau Kita Zoom Kayak Cess Yang Mahal Itu Kelamaan Oke Langsung Kita Proses Gosok Dulu Ya Oke Nah Untuk Bagian Kantong Ini Biar Bisa Lengket Ya Nggak Lari Kemana Mana Kita Kasih Tempelan Yaitu Pakai Pistrin Boleh Pakai Tricot Boleh Yang Penting Bisa Lengket Permanen Jangan Sampai Lem yang Lepas Yang Bagusnya Pakai Tricot Biar Lengket Lengket Permanen Seperti Ini Kemudian Untuk Merapikan Bagian Paspol Buat Kantong Tutup Ini Kita Gosok Seperti Ini Atau Kita Masukkan Nah Seperti Selesai Teman Teman Inilah Tutorial Pembuatan Saku Bawah Saku Bawah Blazer Oke Dan Nanti Akan Membuat Video Selanjutnya Masih Tahap Pembuatan Blazernya Ini Sampai Jadi Pokoknya Sampai Jadi Ikuti Terus Ya Teman Teman Oke Dan Nanti Masih Banyak Video Video Lagi Yang Saya Akan Buat Ikuti Terus Ya Channel Dan Jangan Lupa Subscribe Like Comment Dan Share Ke Teman Teman Oke Makasih Teman Wassalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Bawahmatullahi